Hai Ciceromid Kitchen mau masak gulai kikil sapi atau gulai kaki sapi Orang padang menyebutnya gulai tunjang Disini saya menggunakan 1 kg kikil sapi Saya beli di tukang daging ini sudah dalam keadaan sudah di presto Jadi dia sudah agak empuk ya, gak keras banget Dan sudah dipotong-potong seperti ini Padahal ini asalnya dari 1 buah kaki sapi Yang hanya 1 aja tapi beratnya sampai 1 kg karena ada tulang-tulangnya itu Sekarang saya mau rebus dulu kikil sapinya Meskipun sudah empuk tapi saya mau rebus lagi sebentar Supaya menghilangkan aroma apalah yang kurang sedap ya Sekitar 15 menit aja kita rebus Kalau kikil sapinya ini belum di presto Kalian harus memprestonya Karena kalau gak di presto gak bisa dimakan ya, keras banget Oke saya tambahkan garam 1 sendok teh Ini sudah di presto Saya rebus lagi pakai garam Direbus 15 menit aja Lalu ditiriskan dan siap untuk diolah menjadi gulai tunjang atau gulai kikil sapi Nah ini bahan-bahan untuk bumbunya Ada rempah-rempah kering 2 cm kayu manis Sedikit aja kayu manisnya Kapulaga 4 butir Kapulaga putih biasa Pala Ini ada setengah cm Pala Cengkehnya 2 biji aja ya Cukup karena dia kuat banget aromanya 1,4 sendok teh Merica butiran 1,4 sendok teh jinten 5 butir kemiri yang sudah disangrai Dan ini asam kandis Saya pakai 2 buah asam kandis Kalau gak ada asam kandis Kalian bisa menggantinya dengan asam jawa aja Asam kandis ini sangat khas untuk masakan daerah Padang atau Minang ya Oke sekarang saya haluskan dulu bumbu-bumbunya Kita sisihkan dulu asam kandis dan juga cinnamon atau kayu manis Karena ini gak akan saya haluskan Yang dihaluskan adalah kemiri, jinten, pala, merica, dan kapulaga Tambahkan 5 cm kunyit segar Yang sudah dikupas ya kunyitnya 3 cm lengkuas Ini adalah bumbu yang biasa digunakan untuk membuat masakan padang ya 3 cm jahe Bawang merahnya saya pakai 8 siung Bawang putihnya saya pakai 4 siung aja Cabai merah besar 5 buah Dan cabai rawit yang merah ini 25 gram Atau sesuai selera kalian Sekarang saya mau ulek semua bumbu ini sampai halus Kalian bisa menggunakan blender untuk menghaluskan bumbu ini Karena bumbunya lumayan banyak Tapi saya pakai cara tradisional aja Supaya rasanya lebih mantep gulenya ya Ini sudah halus kita sisihkan dulu bumbunya Ada santan 700 ml Santannya sedang aja Gak perlu terlalu kental dan jangan terlalu encer juga Supaya gurih 2 batang sereh nanti akan kita geprek serehnya Daun salam Disini saya pakai 5 lembar daun salam Harusnya ada daun kunyit Cuma lagi musim kemarau jadi agak susah nyari daun kunyit ya 4 lembar daun jeruk Dan bumbu-bumbunya Saya pakai 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula Dan 1 sendok teh kaldu bubuk Ini saya pakai kaldu bubuk jamur Oke kita mulai aja membuat gulai tunjang Atau gulai kikil sapi khas padang Panaskan minyak goreng Ini minyak gorengnya bekas goreng bawang ya Kita taruh aja bumbu yang udah kita haluskan tadi Kita tumis Bumbunya sampai benar-benar harum Tambahkan sereh yang sudah digeprek Nah ini serehnya Tambahkan daun salam Daun jeruknya kita sobek-sobek dulu Masukkan Aduk-aduk Ini aromanya udah masakan padang banget ya Tambahkan air secukupnya Masukkan garam gula kaldu bubuk Aduk lagi Masukkan asam kandis Nah asam kandis Dan cinnamon atau kayu manis Sekarang kita masukkan Kikil atau kaki sapi Atau tunjang ya Kita masukkan semuanya Dan kita mau memasak Kikil sapi ini Sampai empuk Sampai bumbunya terserap semua Gule tunjang atau gule kikil sapi Ini salah satu favorit Yang ada di masakan padang ya pastinya Oke saya tambahin lagi airnya Di aduk-aduk seperti ini Warnanya sudah cantik banget Dan kita tutup aja Dan kita masak kikil ini Sampai kuahnya itu Berkurang ya Menyusut Tambahkan cabai yang Utuh Ini kuahnya masih belum menyusut Kita lanjutin lagi masaknya Sampai kuahnya menyusut Baru setelah itu kita tambahkan santan Bagi kalian yang baru bergabung Dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Nah ini kuahnya sudah menyusut Kita beri santan Semuanya Kalau bisa sih pakai santan segar ya Jangan santan instan Lebih enak pakai santan segar Diaduk-aduk Lalu kita tutup lagi Dan kita masak pakai api kecil aja Sampai kuahnya menyusut lagi Dicobain dulu ya Kurang apa Ini masaknya sekitar 1,5 jam Matikan apinya Gule tunjang Atau gule kikil sapi Atau gule kaki sapi Sudah mateng Lihat penampilannya Sudah mirip banget Dengan masakan yang ada di warung padang Saya mau pindahkan Ke piring saji Ini kelihatannya banyak ya Sampai 1 kg Tapi sebenarnya itu yang banyak tulangnya Dan sebuah kenikmatan untuk makan kikil itu Karena ada tulangnya itu ya Oke Sekarang kita mau cobain Ini sudah kualitas restoran ya Resto padang Saya mau makan gule tunjang Atau gule kaki sapi ini Dengan nasi Kuahnya luar biasa Bumbunya itu bumbu padang banget ya Kalian bisa gunakan Bumbu yang ini Resep yang ini Untuk masakan lainnya Oke saya cobain Padang banget Dan kikilnya saya makan Sudah lembut ya kikilnya Dan ada kenyal-kenyalnya Menurut saya ini Bumbunya yang luar biasa ya Ini makanan yang menyenangkan banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye